Hai, ketemu lagi dengan saya, Madeline Sofie, di awal tahun 2021. Kali ini saya ingin membahas mengenai apa saja social media trend di tahun 2021 supaya kalian bisa siap-siap apa yang mesti kalian lakukan untuk memenangkan pemasaran di social media. Oke, kita langsung aja ya. Social media trend di tahun 2021 adalah yang pertama, short video. Yang kedua ada live stream. Yang ketiga Q&A. Keempat adalah advocate. Yang kelima adalah social commerce. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Short film and video. Kenapa orang suka dengan short film and video? Ya, sekarang sudah 81% marketing tools itu pakai video. Ya, tentunya yang berdurasi pendek ya. Kayak Anda suka kan melihat TikTok. Durasinya kayak gitu-gitu deh. Menurut Google, 6 dari 10 orang itu menyaksikan video konten daripada nonton televisi. Menurut HubSpot, 55% orang itu menyaksikan video konten setiap hari. Selebihnya ya, ada mungkin yang dua hari sekali, ada yang sebelum sekali. Salah satu eksekutif Facebook mengatakan bahwa nanti kurang lebih tahun 2022, itu konten-konten teks yang ada di Facebook akan berubah menjadi video. Dan ini sudah dicatat oleh Quartz. WordStream menyatakan bahwa 59% eksekutif lebih suka nontonin video daripada baca-baca teks. Ya, orang sekarang mungkin lebih suka ngeliatin video langsung gitu ya. Dalam berapa detik mereka udah ngerti gitu. Ketimbang baca blog, baca tulisan-tulisan tentang promosi-promosi produk. Yaudah langsung aja deh gitu ya. Lalu 92% orang menyaksikan video konten itu dari handphone. Dan kalau suka, mereka tuh langsung share. Anda bisa bayangkan kecepatan promosi, kecepatan segala sesuatu untuk menjadi viral itu karena orang menggunakan handphone. Yang kedua, mengenai live stream. Menurut streaming media, pada tahun 2019, mereka menyatakan dari 2018 ke 2019, peningkatan live streaming kok itu sampai 72,4%. Dan peningkatan streaming industri dari April 2019 ke April 2020 itu meningkat sampai 99%. Millenial umur 18 sampai 34 tahun itu menonton live stream secara reguler. Ini menurut pakar SIO kita, Nil Patel. 16 menit digunakan oleh orang untuk menyaksikan live stream setiap hari. Menurut Statistika 2019. Orang sekarang lebih suka nonton live stream. Jadi kayak misalnya orang bilang, eh itu es krim disitu enak. Foto-fotonya doang atau blognya doang. Atau orang iklannya, oh ini makanan ini enak sekali. Terus ada vitamin dan sebagainya. Orang lebih suka langsung aja lihat live yang orang datang ke toko itu, dia nyicipin dan dia bilang, guys ini enak. Orang lebih suka nonton itu. Dan itu 82% menurut tech juri. Dan juga kita semua sekarang sudah PJ, pembelajaran jarak jauh. Para siswa merasa bahwa kalau live stream dengan guru mereka, mereka lebih asik. Takut untuk nanya. Mereka lebih enjoy dengan adanya live stream dengan guru-guru mereka. Jadi daripada guru-guru itu ngerekam videonya, terus videonya dikasihkan anak-anak gitu. Lebih baik, oke lah. Bapak, ibu, guru sekalian lakukan live stream dengan murid-murid Anda. Waktu ngajar. Jadi yang lama kita lebih enjoy. Konten yang berikut adalah Q&A. Kalau Anda jago banget mengenai tanaman, ya Anda mungkin bisa bikin konten. Tanya sama saya, bagaimana cara nanam aglonema? Misalnya kayak gitu ya. Atau Anda ahli banget di bidang bikin kue kering, ya Anda mungkin membuka Q&A. Dan orang bisa tanya bagaimana supaya bikin kue kering itu lebih renyah dan sebagainya. Sebenarnya Anda bisa jawab dengan lancar sekali. Dan itu disukai banyak orang. Kalau kayak saya, orang bisa tanya sama saya tentang, Hmm, bagaimana ya kalau kita mau ke negara lain atau kita mau ke daerah lain, saya harus pakai transportasi apa? Atau ada budaya apa di situ? Nah, itu boleh tanya ke saya. Karena saya orang turisme. Konten berikut adalah advokasi. Nah, saya nanti akan ada video mengenai advokasi. Bagaimana caranya saya merawat pasien COVID-19. Kebetulan suami saya kena positif COVID-19. Dan saya negatif. Dan saya mengurus suami saya. Oke, I will give you tips bagaimana caranya. Nah, itu advokasi. Anda juga bisa memberikan advokasi mengenai banyak hal. Misalnya, bagaimana caranya pacar kamu gak gampang mutusin kamu. Gitu ya. Banyak kenerti ya. Itu advokasi. Atau bagaimana sih caranya supaya belajar lebih efektif, terus gak cepat lupa gitu ya. Gimana sih caranya supaya asik pelajari sesuatu hal. Jadi advokasi. Atau cari kemampuan Anda. Gimana Anda canggih banget di situ. Atau Anda punya pengalaman di situ. Mungkin pernah membeli produk dan produk itu bagus. Dan Anda gak kecewa. Nah, Anda boleh deh kasih advokasi. Misalnya kayak, di mana sih Anda beri martabak yang enak banget itu. Nah, Anda boleh kasih advokasi. Atau di mana sih toko yang helpful banget itu. Anda boleh kasih advokasi. Dan itu Anda ceritain di dalam konten Anda. Nah, yang terakhir adalah social commerce. Social commerce adalah the future of e-commerce. Kalau dulu e-commerce, sekarang orang jualan udah gak lagi di website. Karena orang terlalu banyak ada di social media. Jadi orang tuh males untuk ngebuka website. Satu toko lain, kalau mereka aktif di Instagram ya, produk-produk yang dijual ya di Instagram. Kalau mereka aktif di Facebook ya, produk-produk dijual ada di Facebook gitu. Atau ada di YouTube dan sebagainya. Karena itu banyak sekali produk-produk yang dijual di TikTok, di Instagram, di YouTube, Instagram. Yang sudah mulai ada fitur shop. Itu informasi dari saya mengenai social media trend di tahun 2021. Saya akan mengeluarkan beberapa video bagaimana caranya membuat video-video pendek untuk promosi produk Anda. Kalau Anda masih suka dengan konten-konten saya ke depan, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik di bell button untuk tips-tips yang lainnya.